Air mata saya bisa keluar karena terbaik Tuhan Dan itu menjadi ayat favorite saya Sebab saya pikir ada kasih Tuhan setiap pagi saya ada kesempatan baru Dan untuk aplikasi saya pikir kadang-kadang Satu hari misalnya saya sakit di tempat tidur Di rumah sakit atau ada kecelakaan Ke besoknya ada matahari keluar saya, oh ini hari yang baru Ada kemungkinan, ada harapan bahwa saya bisa disembuhkan Atau misalnya di dalam penjara juga begitu Karena itu saya selalu pegang itu sebagai patokan hidup saya Terima kasih Jadi Pak Phil Pendidikan Kristen untuk mempersiapkan Kristen baru Waktu itu sebetulnya saya bukan Kristen baru lagi Saya sudah umur hampir 40 waktu itu Sekarang saya 72, jadi hampir 30 Jadi saya ditawarkan sama teman Saya bilang Kamu bisa memberi kesaksian membawa teman yang belum percaya sama Tuhan Yesus Menjadi percaya Saya bilang Oh saya tidak bisa Kalau saya ada teman yang ingin Saya ingin kenal Yesus Saya bawa pendeta Jadi biar pendeta yang menjelaskan dia Lantas yang tawarkan saya Lantas yang tawarkan saya itu Dia bilang Itu kurang cukup Kamu harus mempersiapkan diri sendiri Untuk bisa Sanggup menjelaskan Kenapa Dia perlu Tuhan Yesus Jadi dia bilang Ada Persiapan atau training Navigator Dia bilang Ini perlunya 2 tahun Belajar Dan setiap minggu ada Homework PR gitu Waktu itu saya pikir Kalau saya tidak siapkan sekarang Kapan lagi ya Tetapi waktu itu Saya sibuk sekali sebagai insinyur Setiap Hampir setiap bulan ada Tugas ke luar kota Seperti Lendek sama Stina Jadi saya pikir Tapi Tuhan saya bersedia Sebab Ini penting untuk Mengayangi Engkau Jadi saya bilang Kadang-kadang saya bikin PR itu Di atas kapal terbang Terbang dari Jerman Atau dari Di Di antara kota-kota di Amerika Tetapi Dengan Latihan ini Saya mulai menghapar Dan Mula-mula itu Karena Saya lahir dengan Otak yang tidak begitu pintar untuk Mengingat Jadi Saya terus menerus Menulis Jadi itu caranya seperti saya tulis dalam buku itu Jadi akhirnya sampai Saya bisa hafal Hampir 60 Ya 50 ya 60 Ayat Jadi Dan akhir itu sampai sekarang masih ingat saya Ya Tapi dalam bahasa Inggris Makanya Saya pikir Kalau satu hari itu Saya bisa siapkan Daripada 60 Cuma 28 gitu Lebih Sebab itu Yang 60 itu Hampir Ada dua ayat Artinya hampir sama Ya Seperti Seperti Contohnya Itu Joshua 1 8 Do not let this book of the law meditate In Aitah New Bospers And success Ada lagi di 2 Timothy 3 18 Do not let the book of the law And then They are for Teaching Revoking And something In righteousness Itu hampir sama Jadi saya pilih Yang lebih mudah di hafal Makanya bentuk Ayat Mas Jadi Saya siapkan Supaya Bisa pakai Saya sendiri Dan juga Bisa pakai Sama Teman-teman lain Itu lahirnya Ayat Mas Dan Karena Project Itu Akhirnya Yang menguntungkan Itu Hidup saya sendiri Seperti Seperti Amsal 356 Tindak Mas Pertaku Tindakan Tindak Dalam Yang Tindakan Pengen Yang Jadi hal-hal yang begini yang memperkuatkan hidup saya sendiri Sebab waktu ada percobaan-percobaan itu keluar Salah satu contoh ada sekali saya membuat salah itu mesin yang saya kerjakan terlalu pendek Jadi wah itu mesin yang mahal sekali Kalau tidak bisa dipakai saya bisa dipecat Tapi mendadak itu ayat keluar Do not be anxious about everything With everything, with prayer and thanksgiving, present your request to God And the peace of God which transcends all understanding Will guide your heart and your mind in Christ Jesus Philippine 4, 6, 7 Makanya sesudah saya ingat kembali dari otak Jadi itu hati saya bisa tanya Jadi karena ayat-ayat kekuatan ayat Akhirnya Tuhan memberkati saya Sampai akhirnya itu kesalahan itu juga bisa diselesaikan dan hasilnya baik Jadi itu perkuatan lagi itu ayat-ayat dalam keadaan hidup sehari-hari Jadi saya juga harap adik-adik dari sekarang ada kesempatan untuk memakai ayat-ayat itu Mungkin ada yang pernah hafal karena cuma mau dapat t-shirt Tetapi mereka waktu itu mungkin memaksa diri sendiri dengan menghafal secepat mungkin Ya kan mungkin dalam satu malam atau dua malam Tapi itu bukan cara hafal yang benar Ya kan yang benar ya harus mungkin diulang 14 hari Jadi 14 hari sesudahnya Kalau ayat yang baru yang lama harus diulangin juga Jadi itu bisa terus begitu Seperti contoh itu 60 ayat itu Untuk saya karena diingatan saya tidak begitu baik Bisa akhirnya selesai saya menghafal series itu Selama bukan satu minggu atau dua minggu Tetapi lima tahun Lima tahun saya baru bisa hafal 60 Jadi kalau untuk sekarang anak-anak kecil bisa hafal dalam beberapa minggu itu luar biasa Tapi kalau tidak diulangin lagi Nanti sebentar lagi lupa lagi Jangan seperti kakak pendek gitu Jadi terbaik kalau sudah hafal Sudah bisa mengerti aplikasinya Bisa dihidup dalam otak kita itu Kekuatan Tuhan Pemberkat Tuhan bisa membantu Dalam situasi apa saja Jadi semoga ini sebagai satu pendorong Kenapa kita melakukan ayat rumah Ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!